ya teman-teman di sore hari ini saya akan melakukan sebuah perbandingan antara kedua toyota race ini dimana toyota race ini yang salah satu ini adalah toyota race yang tipe G dengan 1200cc dan yang di sebelah sini adalah toyota race dengan mesin 1000cc turbo bagaimanakah perbedaan dan kelebihan pada masing-masing toyota race dengan tipe yang berbeda ini mari kita kupas tuntas lebih dalam cek hidup halo teman-teman semua jumpa lagi di channel automoboy seputar otomotif jadi lebih mudah oke teman-teman di depan saya sudah ada dua tipe race yang berbeda dimana ini adalah race yang tipe 1.2 G manual transmission dengan harga 232 juta warna putih ya sedangkan di sebelahnya adalah toyota race sgr sport dengan jenis CVT namun masih non tss atau belum tss harganya sekitar 280 juta sehingga mobil ini memiliki selisih harga sekitar 48 jutaan oke teman-teman perbedaan terkait dengan interior dan eksterior antara kedua mobil ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya untuk fokus pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan perbedaan engine antara kedua mobil ini ya teman-teman bagaimanakah perbedaannya kita kupas tentas lebih dalam cek hidup oke teman-teman kita lanjut ke review terkait dengan mesin 1200 pada toyota race tipe G dengan seri mesin yaitu seri mesin WA-VE disini terlihat ya teman-teman untuk seri mesinnya mesin 1200 CC ini dengan karakteritis mesin dual VVTi dimana mesin dual VVTi ini menghasilkan daya maksimum sebesar 88 PS per 6000 RPM dan persi maksimum yang dihasilkan adalah sebesar 11,5 pada 4500 RPM seperti ini tampilan mesin 1200 non turbo disini terjelas tidak ada turbo dan tetap menggunakan mesin 3 silinder 123 lanjut teman-teman kita akan melihat mesin 1000 CC turbo pada toyota race ini ya terlihat jelas ada emblem turbo di sebelah sini jadi fix untuk mesin toyota race ini adalah mesin 1000 CC turbo lanjut teman-teman ini adalah mesin 1000 CC turbo dengan kode mesin yaitu 1KR VET dengan mesin 1000 CC turbo ini menghasilkan daya maksimum sebesar 98 PS per 6000 RPM dengan mesin 1000 CC ini menghasilkan torsi maksimum sebesar 14,3 per 2400 hingga 4000 RPM disini terlihat jelas ada Westgate turbo dan disini letak turbo nya ya teman-teman dan sama memiliki karakteristik mesin 3 silinder nah informasi teman-teman untuk mesin 1000 CC turbo ini belum genis yang dual VVTi berbeda dengan mesin yang 1200 G yang seperti ini teman-teman ini ada emblem disini dual VVTi sedangkan yang untuk yang 1000 CC turbo yang memiliki ciri emblem turbo di sebelah sini ya jadi menurut saya sangat worth it kenapa Toyota race yang 1000 CC ini lebih mahal dibanding yang Toyota race 1200 padahal CC nya lebih besar yang 1200 tapi kok lebih mahal yang 1000 CC turbo jadi terlihat jelas memang dari fitur interior, eksterior serta mesin pun menjadi nilai plus pada Toyota race yang 1000 CC oke teman-teman demikian terkait dengan perbandingan antara kedua mobil ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sekian dari saya salam otomotif salam auto boys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.